Sementara itu calon wakil Presiden Mahfud MD berkunjung ke Pondok Pesantren Tebu Irang di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mahfud MD melanjutkan kegiatan dengan berziarah ke Makam Presiden RI keempat K.H.J. Abdurrahman Wahid atau Gusdur dan Makam Pendiri NU K.H.J. Hazim Ashari. Mahfud MD mengakhiri rangkaian acara dengan menghadiri Salawat Persatuan Indonesia di Sidoarjo, Jawa Timur. Mengawal di rangkaian acara di Jawa Timur, calon wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkunjung ke Pondok Pesantren Tebu Irang di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mahfud MD juga berziarah ke Makam Presiden RI keempat K.H.J. Abdurrahman Wahid atau Gusdur serta Makam Pendiri NU K.H.J. Hazim Ashari. Pada awak media, Mahfud mengungkapkan pernah mendapat pesan dari Gusdur berupa doa agar bisa menjadi pemimpin yang naik dan turun dari posisi kepemimpinan dengan selamat. Usai melangsungkan serangkaian kegiatan di Jombang, Mahfud bertolak ke Parkir Timur Gorsidoarjo. Dengan didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Kiai Haji Said Agil Sirot serta sejumlah caleg perindo, Mahfud hadir dalam acara Giat Salawat Persatuan Indonesia. Sekitar 50 ribu warga Sidoarjo Pasuruan, Mojokerto, Gersik, dan Surabaya hadir dalam acara Salawat Persatuan Indonesia. Di hadapan puluhan ribu masa, Mahfud selain menjanjikan akan meningkatkan kesejahteraan Guru Madasa dan Pondok Pesantren serta mengkampanyekan Indonesia sebagai negara Islam terbesar dunia yang memiliki rasa cinta kedamaian. Melalui Salawat Persatuan Indonesia ini diharapkan masyarakat bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa khususnya dalam momen kampanye pemilu. Tim Liputan Ainews melaporkan.